Untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu dan nanti proses penyidikannya akan berubah. Rencana korban? Ya rencana korban sementara kita evakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tarsum, suami yang memutilasi istrinya, Yanti, rupanya sempat berbincang dengan anak sulungnya, Lilis. Kejadian itu 20 menit sebelum tragedi keji tersebut terjadi. Saat itu tersangka masih terlihat sehat dan normal berbincang dengan anaknya dan menanyakan musabab menelponnya. Lilis selalu meminta untuk berbicara dengan ibunya, Yanti. Saudara tersangka dan korban, Herawati, menceritakan kala itu Lilis menanyakan kondisi sang ayah kepada ibunya. Sebab pada selasa 30 Maret, Tarsum mengamuk. Ia membenturkan kepalanya ke tiang listrik hingga berdarah. Tarsum akhirnya dibawa ke puskesmas setempat. Korban juga menjelaskan jika kondisi ayahnya sudah membaik karena mau makan. Setelah menelpon ibu dan bapaknya, Lilis pun menghubungi tetangganya. Saat itu Lilis meminta tetangganya untuk melihat kondisi di rumahnya. Lilis rupanya cemas dengan kondisi sang ayah. Tak disangka, 20 menit setelah Lilis menelpon ibunya, tragedi mengejutkan terjadi di rumahnya. Secara membabi buta, Tarsum memukul sang istri hingga meregang nyawa. Tarsum lalu memutilasi Yanti di jalanan dekat rumahnya. Suami korban sendiri. Ada apa gitu? Untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu dan nanti proses penyidikannya akan berhasil. Rencana korban? Ya rencana korban sementara kita evakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jadi untuk secara teknis, bagian-bagian mana saja kami belum bisa jelaskan karena masih dalam proses penyidikan. Untuk pelaku sendiri, kemudian ancamannya? Pelaku sudah diamankan. Pelaku sudah diamankan di Polsek dan sementara proses evakuasi ke Polres. Apakah akan dilakukan pemikiran kejiwaan terhadap pelaku? Ya pastinya kita akan lakukan. Kita sudah koordinasi dengan pihak terkait, terutamanya dokter kejiwaan maupun keseliatan. Pada saat diamankan, tadi saya posisi terduga pelaku ya shock juga dan memang masih secara kejiwaan, kelihatan masih reaktif atau labil. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!